Intro Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan bersama dengan Wali Kota Pematang Siantar dan Unsur Forkopim dan lainnya mengunjungi beberapa TPS dalam pelaksanaan Pilgup Su 2018 di Kota Pematang Siantar. Dalam pengamanan Pilgup Su 2018 di Pematang Siantar, pihak Polres Pematang Siantar telah mempersiapkan pengamanan sebanyak 184 personil. Polres Pematang Siantar bersama dengan TNI juga telah melaksanakan patroli dari malam hingga pelaksanaan untuk mengawasi penyimpangan. Untuk Pilgup Su di Pematang Siantar, hingga saat ini belum menemukan penyimpangan dan tindak pidana dalam pelaksanaan Pilgup Su, serta dipastikan sudah berjalan dengan lancar. Pak, sejauh mana persiapan dari kepolisian untuk Pilkada Sumatera Tarun, Pak? Untuk kesiapan, yang pertama kita sudah meletakkan 184 personil untuk pengamanan TPS, itu dengan pola 2510 dan 2610. 2510 itu 2 anggota Polri, kemudian 5 TPS dan 6 TPS, kemudian 10 Linmas. Kemudian, tadi malam juga kami bersama dengan TNI, kemudian jajaran pemerintah kota melaksanakan patroli untuk antisipasi penyimpangan-penyimpangan atau pengawasan penyimpangan terhadap pemilu yang dilaksanakan di Kota Siantar. Harapannya apa untuk Pilkada di Pematang Siantar, Pak? Untuk harapan, semoga lancar, aman, terkendal. Semoga 535 TPS di Kota Pematang Siantar ini tidak ada permasalahan yang kita temui. Dari Kota Pematang Siantar, Tim Liputan Criblata TV, Salam Criblata. Kota Pemili Terima kasih.